Saat konferensi Persti Star Hotel Semarang, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puriono mengungkapkan, pemerintah menargetkan realisasi nilai investasi sebesar Rp740 triliun di Jawa Tengah. Dengan target tersebut, investasi akan direalisasikan untuk pengembangan kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, dan pariwisata di tiga daerah di Jawa Tengah. Daerah itu meliputi Kabupaten Brebes, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Magelang. Ketiganya memiliki potensi masing-masing seperti Kabupaten Brebes di bidang perindustrian, Kabupaten Kendal kawasan ekonomi khusus untuk dibangun pelabuhan, dan Kabupaten Magelang pada bidang kepariwisataan di Kompleks Candi Borobudur. Dengan pengembangan potensi di daerah-daerah tersebut, diharapkan ikut berdampak pada laju perekonomian nasional. Dipilihnya daerah-daerah itu dimaksudkan untuk pemerataan investasi di Indonesia, seperti di Kabupaten Brebes yang merupakan daerah miskin, namun mempunyai potensi industri menjanjikan. Pembangunan-pengembangan ini adalah kita harapkan swasta ikut masuk, baik itu swasta dalam negeri maupun luar negeri. Sudah ada, tadi saya sampaikan. Salah satunya adalah industri baja yang akan dikendali, dan juga industri-industri yang lain. Yang di Borobudur juga demikian, banyak yang sudah ikut di sana, ambil bagian di sektor-sektor wisatanya. Kemudian di Brebes ini baru dalam tahap berlangsung. Karena benar-benar baru, karena tadi saya katakan adalah pembangunan kawasan industri. Seri Puriono berharap untuk selanjutnya pemerintah daerah di tiga wilayah itu supaya untuk ikut aktif meningkatkan kemudahan pelayanan investasi, baik itu investor asing atau dari swasta. Dengan dipercayanya Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu daerah pro-investasi, maka target pemerintah dalam mendorong laju perekonomian nasional sebanyak 7 persen dapat terwujud. Oksanu Rajai, Simpang 5TV, melaporkan.